Halo semua, hari ini kita akan membahas buku matematika untuk SDMI kelas 4, Perikulum Merdeka, buku penerbit dari Erlangga. Kita akan menyambung pembahasan kita yang ada di halaman 169 nomor 11. Sarak Jakarta Bogor, sekitar 60 km. Bus Sejahtera telah menempuh jarak sekitar 35.000 m dari Jakarta menuju Bogor. Pisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut kira-kira berapa km lagi? Nah tadi diketahui jarak antara dua kota tersebut 60 km. Dan yang telah ditempuh itu sejauh 35.000 m. Karena di sini jawabannya adalah ke km. Jadi 35.000 m ini akan kita konversi ke km, yaitu kita bagikan dengan 1000. Kita akan coren halnya 3, jadi jawabannya 35 km yang sudah ditempuh. Sekarang kita akan cari sisa jarak yang masih harus ditempuh. Jadi tinggal kita kurangkan, yaitu 60 dikurang 35, hasilnya 25 km. Nah jawabannya itu yang A. Kita lanjutkan ke nomor 12. Satuan berat yang tepat untuk mengukur berat satu buah semangka adalah C kg. Nomor 13. 2.500 kg sama dengan berapa kuintal? Masih ingat, umusnya satu kuintal itu ada 100 kg. Mata 2.500 kita bagikan dengan 100, kita corek. Hasilnya adalah 25 kuintal. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Berat berat 2 kuintal 76 kg sama dengan berat berapa kg. Jadi 2 kuintal 76 kg akan diubah ke bentuk kilogram. 1 kuintal adalah 100 kg. Maka 2 kuintal kita kalikan 2 dikali 100, ditambah 76 kg. 200 ditambah 76, hasilnya adalah 276 kg. Nah jawabannya ada di C. Nomor 15. 3 ton ditambah 5000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Satu ton adalah 1000 kg, maka kita kalikan dengan 1000. 3 dikali 1000, kemudian 1 kg adalah 1000 gram, maka 5000 dibagi dengan 1000. 3 dikali 1000 adalah 3000, ditambah 5000 bagi 1000, hasilnya 5. Jadi 3000 ditambah 5, hasilnya 3.005 kg. Jawabannya yang D. Nomor 16. 250 kuintal ditambah 5000 kg sama dengan titik-titik ton. Kuintal diubah ke ton, 1 ton itu ada 10 kuintal, maka langsung kita bagikan 250 dibagi 10. Ditambah 1 ton ada 1000 kg, jadi kita bagikan dengan 1000, 5000 dibagi 1000. 250 dibagi 10, hasilnya adalah 25, ditambah 5000 bagi 1000, hasilnya adalah 5. Jadi 25 ditambah 5, jawabannya adalah 30 ton. Kita lanjutkan ke nomor 17. Jika berat 1 buah jeruk, sekitar 140 gram. Berat 5 buah jeruk berukuran sama, sekitar titik-titik. Satuannya semua berbeda, disitu ABCD. Kita coba hitung dulu 1 jeruk, tadi 140 gram. Maka untuk menghitung 5 jeruk, kita kalikan 5 x 140 gram. Dan hasilnya adalah 700 gram. Sementara kita lihat di pilihan ABCD tidak ada jawaban 700 gram. Kita cari yang sama. Kita ganti ke dekagram. Nanti kita bagikan dengan 10, maka jawabannya 70 dekagram. Jadi jawabannya C. Nomor 18. Berat 10 buah semangka, berat 10 buah mangga, 32 kilogram, lebih ringan daripada berat. Kita lihat halaman berat 10 buah mangga, berat 10 buah mangga, kira-kira titik-titik. Di sini jawabannya antara gram dengan kilogram. Jadi tadi 10 buah mangga, berat 10 buah mangga, berat 10 buah mangga, beratnya 38 kilo. 32 kilo lebih ringan dari semangka, berarti kita kurangkan. 38 kilo kurang 32 kilo, hasilnya 6 kilogram. Kita lihat ada jawabannya 6 kg Kita lingkari yang D Nomor 19 Berat 1 kantong apel sekitar 45 kg Jika berat 1 buah apel sekitar 250 gram Banyak apel dalam kantong tersebut adalah titik-titik Nah tadi 1 kantong apel 45 hektogram Sementara berat 1 apelnya 250 gram Nah yang ditanya adalah banyak apel ada berapa buah Jadi caranya kita harus samakan dulu satuannya 45 hektogram kita ubah dulu ke gram Caranya dengan dikalikan dengan 100 gram Berarti 1 kantong apel itu sama dengan 4500 gram Nah sekarang untuk mencari banyak apel Tinggal kita bagikan Berat 1 kantong 4500 dibagi berat per biji 250 Nah hasilnya kita dapat 18 buah apel Jawabannya D Sekarang nomor 20 Sebuah agen membeli 10 pintal mentega 5 ton gula pasir dan 450 kg terigu Berat seluruh barang yang dibeli agen tersebut kira-kira titik-titik kilogram Semua pilihannya kilogram Jadi kita akan tuliskan dulu kalimat matematikanya seperti ini 10 pintal ditambah 5 ton ditambah 450 kg sama dengan titik-titik kilogram Nah 1 pintal ada 100 kg Jadi kita kalikan saja dengan 100 Kemudian 1 ton ada 1000 kg Jadi kita kalikan dengan 1000 Dan yang ini tidak usah dikonversi karena sudah berdalam bentuk kilogram 10 dikali 100 adalah 1000 Ditambah 5 dikali 1000 Ditambah 450 Kita jumlakan Seluruhnya adalah 6450 kg Dan jawabannya adalah A 6450 kg Nah demikian video pembahasan itu hari ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati